Intro Kediaman pribadi calon pertahanan Bupati Karanganyar, Juliet Mono yang berada di Jalan Kapten Piretendian, Desa Pokok Baru, Kecamatan Tasik Madu, Karanganyar, Jawa Tengah, telah ramai oleh masa pendukung. Sementara terlihat di pendopor rumahnya, Juliet Mono yang memakai kemeja putih lengkap dengan peci hitam terlihat sibuk melayani ucapan selamat dari para pendukungnya. Menyusul wakil Juliet Mono, Robert Cristanto juga ikut memberi selamat. Hasil perhitungan cepat sementara yang diperoleh oleh pasangan nomor urut satu ini sebesar 57%. Menurut Juliet Mono, dapat dipastikan bahwa dirinya dan Robert yang memenangi kontestasi pilkada Kabupaten Karanganyar. Dan rencananya, para lelawan dan pendukung pasangan nomor urut satu tersebut akan melakukan konvoy untuk merayakan kemenangan. Wakil Polres Karanganyar, Kompol Diyah Wuryaning Hapsari, mengatakan jajarannya telah disiapkan untuk mengamankan jalannya pawai kemenangan tersebut. Menurut dia, Polres Karanganyar sebelumnya juga telah menghimbau agar masa dan relawan pendukung tidak melakukan konvoy menggunakan motor ke jalan. Untuk itu, ia juga telah memerintahkan kepada seluruh personil polsek yang ada di wilayah hukum Polres Karanganyar untuk siaga, guna mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya gesekan antar masa pendukung pasangan calon. Ya, baik. Rekan-rekan, alhamdulillah untuk situasi kamtip mas di Kabupaten Karanganyar, pas ke pencoblosan atau pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018 hari ini, situasi sampai sekarang masih kondusif. Langkah-langkah yang kita lakukan dari awal, tentu tetap kita laksanakan nanti pengamanan kegiatan mulai dari penghitungan suara di TPS sampai nanti kemudian penggeseran surat suara ke PPK, begitu juga seterusnya sampai ke KPU Kabupaten. Di samping itu, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan lain, yaitu pendekatan kepada tim-tim sukses dari dua paslon. Tentu tidak sendiri dalam hal ini, kepolisian dibantu dengan jajaran TNI, khususnya Kodim 027 Karanganyar dan pemerintah Kabupaten Karanganyar, dari mulai tingkat desa, kita tiga pilar kita mainkan di sana, kepala desa, babin sa, babin kamtip mas, terus berjenjang, tingkat kecamatan demikian, dari mulai camat, kemudian dan ramil, dan kaposek, di tingkat Kabupaten, terus kita bersinergi, dan kita pantau terus situasi, Alhamdulillah seperti itu, aman terkendali. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Tim Meliputan Tribalata TV, Salam Tribalata!